Halo guys, apakah kalian pernah mengalami rasa nyeri di tenggorokan dan susah menelan? Apakah kalian mengalami sensasi rasa asam atau pedas di lidah? Dan ada rasa yang mengganjal di tenggorokan? Apakah kalian tiba-tiba suaranya menjadi serak, batuk kering, dan sulit untuk disembuhkan? Kemungkinan teman-teman semua mengalami Laringo Paringel Reflux atau singkatannya LPR. Apa itu LPR? LPR terjadi karena sphincter mengalami kelemahan atau mengalami kerusakan, sehingga tidak menutup secara sempurna. Memang secara gejalanya, LPR ini mirip dengan gejala GER, tetapi tidak ada sensasi perih terbakar di dada dan tenggorokan. Sehingga kondisi ini juga disebut sebagai silent reflux atau reflux diam-diam. Jadi ini bedanya ya. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami LPR ini itu adalah orang baik wanita, pria, atau juga anak-anak. Dan juga bayi juga bisa mengalami LPR ini. Dan resiko ini meningkat jika mengalami beberapa situasi seperti ini. Contohnya ya, misalnya kita mempunyai pola hidup yang tidak sehat. Seperti makan yang berlebihan. Kita juga mungkin merokok dan minum alkohol. Dan juga kemungkinan karena sphincter esofagus mengalami kerusakan, sehingga refleks lambung kita berjalan dengan lambat. Kita juga mungkin mengalami kelebihan berat badan. Dan juga LPR ini dialami juga oleh orang yang mengalami kehamilan. Nah, sekecil apapun asam lambung yang naik ke tenggorokan, ini harus diwaspadai. Karena akan mempengaruhi tenggorokan dan juga daerah pita suara kita. Sehingga bisa saja menjadi teriritasi. Jadi jangan sampai disepelekan. Dan apalagi, kita harus juga mencurigai satu atau dua gejala yang lain. Jangan sampai kita anggap, ah ini mah GERD atau ah ini mah bukan penyakit. Karena tadi dibilang apa? Silent reflux. Jadi kita harus tanya konsultasi kepada dokter. Supaya kita tahu apakah kita mengalami GERD atau kita mengalami LPR. Jika kita biarkan, maka LPR ini menjadi hal yang fatal. Yaitu apa? Dapat menyebabkan terjadinya beberapa penyakit komplikasi. Contohnya seperti muncul jaringan parut. Kita mengalami asma, emphysema, bronkitis, hingga mengalami kanker. Secara khusus kanker bagian tenggorokan. Jadi jangan sampai kita menganggap enteng LPR ini ya. Sekalipun mungkin gejalanya tidak se-mengganggu GERD yang mengalami panas di dada ya. Tapi LPR ini juga berbahaya. Karena tadi seperti yang dibilang, asam lambung itu dapat mengiritasi bagian tenggorokan dan juga pita suara kita. Dan dapat membuat komplikasi penyakit yang lain. Jadi bagi teman-teman semua, tetap waspada. Misalnya ada gejala-gejala yang tadi ya, mengalami ada rasa nyeri, ada rasa pedas atau asam di lidah, susah menelam, pita suara tiba-tiba menjadi serak, terus suka batuk kering, susah dan lama untuk sembuh. Itu harus diwaspadai. Dan bagi teman-teman yang mengalami GERD, ini bukan saya menakut-nakuti. Teman-teman yang sudah mengikuti pengobatan, terapi dengan baik, teman-teman nggak akan mungkin mengalami LPR. Tapi bagi orang-orang yang mungkin anggap enteng GERD yang sudah dialami, ah ini mah cuma sakit mah biasa. Nah, khawatirnya GERD itu akan menjadi LPR. Jadi GERD-nya belum sembuh, malah timbul gejala yang baru, yaitu LPR. Jadi bagi teman-teman semua, saya berharap kita semua dapat sembuh, dapat pulih seperti sedia kala. Yang penting apa? Jangan stres, jangan dibawa terlalu pikiran. Kita harus berdamai dengan diri kita. Kalau kita memang sudah diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit ini, maka kita ya kita terima, kita juga mau berubah. Yaitu pola makan, pola pikir, dan semuanya ya. Jangan khawatir, cepat sembuh semuanya. Dadah!